Perhelatan ASEAN Paragames 2018 resmi ditutup Sabtu malam. Wakil Presiden Yusuf Kala sampaikan apresiasinya pada atlet Indonesia yang berhasil melampaui target medali. ASEAN Paragames 2018 juga dinilai berhasil memperjuangkan kesataraan bagi penyandang disabilitas. Indonesia 2018, Indonesian Paragames, lebih dari ajang olahraga, lebih dari kompetisi, lebih dari memenangkan medali untuk negara, tapi ajang untuk menerangkan semangat, kesetaraan, dan kemanusiaan. Yang merangkul keberagaman, menghancurkan stigma dan prasangka, inilah momen penting dalam sejarah bangsa-bangsa Asia. Penampilan musisi dalam dan luar negeri juga meriahkan upacara penutupan event olahraga terbesar di Asia bagi penyandang disabilitas ini. Para peserta mengapresiasi penyelenggaraan ASEAN Paragames di tanah air. Ya, because all the arrangement is, I think it's very good. And then the audience in the hall is, they are very exciting and we, so we enjoy playing the games in the hall. And we feel that we are, a lot of people is watching from us. And then more and more people will know that what is Palmer Brampton. That's a very good experience for me. Memusung tema Experience Moment of Wonder, penampilan girl group asal Korea Selatan AOE jadi salah satu yang paling ditunggu. Seolgun and the Gang berhasil memanaskan Stadion Glora Bungkarno. Sukses dengan peralatan ini, ASEAN Paragames akan kembali digelar tahun 2022 mendatang di Hangzhou, China. Jadi tantangan untuk para atlet penyenang disabilitas Indonesia hasilkan prestasi terbaiknya 4 tahun mendatang. Semara kemeriahan Asian Paragames 2018 terasa hingga acara penutupan berlangsung. Dan Indonesia merupakan tuan rumah ketiga dari Asian Paragames setelah China dan juga Korea Selatan. Dan nantinya yang akan menjadi tuan rumah dari Asian Paragames 2022 adalah China. Mevri Syari Atif Aiman melaporkan untuk NET.